Halo, kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono disini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya kita melakukan uji C-square dan juga uji out ratio dengan menggunakan software Minitab di dalam video pembelajaran kali ini saya akan menampilkan suatu contoh contoh kasus berupa data penelitian yang berkaitan dengan ingin mengetahui hubungan ataupun pengaruh antara aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan seseorang dalam contoh kali ini terdapat dua kolom yaitu ada kolom aktivitas makanan yang akan kita teliti termasuk tingkat kegemukannya jadi dari sini kita akan menganalisa bagaimana hubungan dan juga pengaruh antara aktivitas makanan dan tingkat kegemukan jika kalian perhatikan disini, disini merupakan data kualitatif semua yang terdiri dari dua kategori yaitu tidak hobi makan dan juga hobi makan dan selanjutnya disini ada juga data tentang tidak obesitas dengan obesitas data-data ini didapat dari hasil questionnaire dimana untuk aktivitas makanan itu diperoleh dari skor total mengenai pertanyaan aktivitas makanan yang sudah diklasifikasi menjadi tidak hobi makan dan juga hobi makan sementara untuk tingkat kegemukan itu diperoleh dari klasifikasi berat badan antara berat badan yang masuk ke dalam kategori tidak obesitas dan juga berat badan yang masuk ke dalam kategori obesitas karena dari jawaban yang lumayan bervariasi seperti ini kita akan menguji apakah benar secara teori kalau orang yang lebih sering melakukan aktivitas makanan dia akan memiliki tingkat kegemukannya seperti yang ada di dua kategori ini akan menjadi obesitas ataupun yang menjadi tidak obesitas disini kita akan praktek dengan menggunakan software mini tab jadi kurang lebih pertama kita melakukan input data seperti ini terlebih dahulu jika misalkan kalian ingin melakukan coding variable antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan kalian bisa menggunakan rumus di excelnya kurang lebih seperti ini yaitu dengan menggunakan rumus if disininya rumus yang ada di B2 yaitu di aktivitas makanan karena kita melakukan coding aktivitas makanannya di B2 yaitu dengan rumus sama dengan tidak hobi makan jika memang tertulis tidak hobi makan maka kita tulis ya dengan kita melakukan kalemba penghubung dengan koma kemudian disini kita berikan tanda no karena dia memilih tidak kemudian satu kalau misalkan dia hobi makan sehingga kita bisa tekan enter ya kemudian disini akan mengikuti hasil-hasilnya selanjutnya disini kita akan coba melakukan analisa-analisa variable-nya yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut jadi pertama untuk melakukan pemindahan dari exec ke mini tab kita buka dulu mini tabnya kemudian kita klik file kemudian klik open kemudian kita tunggu filenya kemudian kita klik data yang kita pilih kemudian kita klik open nah kemudian disini ada 3 sheet tadi di data penelitian UGC Square sama data kategori nah jadi disini yang akan kita import itu hanya di data kategorik yang tadi di awal-awal video kita karena disini tadi ada data penelitian, data UGC Square, dan data kategori jadi yang kita import hanya di bagian data kategoriknya saja jadi disini kita un-checklist untuk yang import dari sheet kemudian yang UGC Square ini juga kita un-checklist juga kemudian disini yang kita checklist hanya import di sheet-nya saja kemudian baru kita bisa tekan tombol OK kalau muncul seperti ini kita klik OK saja maka disini akan muncul hasil import data dari Excel jadi dari Excel ke mini tab akan tertampil seperti ini kita akan mencoba mencari tahu apakah benar ada hubungan antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan serta bagaimana pengaruhnya antara aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan dengan menggunakan UGC Square dan juga UG Out Ratio pertama kita bisa klik Start dulu kemudian kita pilih non-parametric test usahakan disini kalau misalkan tidak ada C Square ini kita bisa cek dulu di table karena ini ada beberapa versi di mana C Square-nya itu ada di bagian non-parametric kalau di versi yang saya gunakan ini ada versi 18 jadi kita bisa klik tables kemudian kita bisa pilih cross tabulation and C Square jadi dari Start, tables, kemudian kita klik cross tabulation and C Square disini dipilih row data categorical variables kolomnya disini kita isi yang jadi barisnya karena di dalam kasus ini adalah row itu sebagai variable X kolom itu sebagai variable Y maka yang jadi X itu adalah aktivitas makanan kemudian kita pilih select kemudian kolomnya itu yang jadi variable Y-nya itu tingkat kegemukannya nah berikutnya kita checklist count-nya ini kalau misalnya dibutuhkan ada informasi terkait presentase total kita checklist saja presentase totalnya kita klik C Square checklist C Square kemudian kita checklist expected cell count kalau kita ingin mengetahui berapa nilai harapan dari masing-masing nilai observasinya jika tidak, tidak perlu kita checklist ininya kemudian klik OK kita klik order start checklist disininya yaitu Cochrane Mental Hand Sensor test for multiple tables kemudian checklist Cramer V untuk sisanya ini tidak perlu kita checklist karena kita data kita hanya berupa data nominal karena disini skala aktivitas makanan dan tiket kegemukan karena bukan merupakan pengurutan sehingga kita hanya checklist Cramer V kecuali kalau misalnya skala kita merupakan skala pengukuran seperti skala ordinal kita bisa checklist yang measure of concordance dan correlation coefficient for ordinal kategoris kita klik OK kemudian di option disini disini ada beberapa opsi disini display magena statistiknya klik row and column display missing variablenya disini kita pilih all variables kita klik OK kita klik OK disini tertampil hasil statistika deskriptif secara tabel tabulasi silang disini kita mendapatkan informasi terkait coding makanan dan coding variablenya jadi disini perlu diketahui bahwa disini yang tadi kita masukkan itu adalah coding variable untuk yang yang tidak memiliki makanan dalam arti disini yang jadi baris disini aktivitas makanan yang satu itu ada tiket kegemukan jadi disini perlu saya berikan catatan bahwa tadi kita sudah memasukkan bahwa yang jadi 0 0 disini adalah tidak dalam arti ini tidak hobi makan satunya itu adalah hobi makan sementara disini yang 0 disini adalah tidak obesitas yang satu itu adalah obesitas disini nantinya kalau misalnya kalian pindahkan ke bentuk port ini bisa kalian edit terlebih dahulu jadi disini 0 dan 1 untuk kategori variable aktivitas makanan sementara yang satunya itu sebagai tingkat kegemukan nah jadi disini kalau kita lihat yang tidak hobi makan dengan yang tidak obesitas ada 5 orang dengan presentasenya 25% dengan nilai harapannya 2,7 kemudian orang yang hobi makan tapi tidak obesitas itu hanya satu dengan presentasenya 5% atau nilai harapannya 3,3 begitu pun juga untuk yang variable-variable lain untuk kita interpretasikan karena disini ada konten ini adalah keterangan-keterangan dari masing-masing ini jadi yang baris pertama itu merupakan count-nya atau jumlahnya sementara yang baris kedua itu adalah presentase total sementara yang terakhir itu adalah expected count-nya jadi ini disesuaikan dengan masing-masing barisnya berikutnya kita bisa cek lagi disini dari hasil uji C-square uji C-square disini kita terdapat ada dua pilihan ada Pearson dan likelihood ratio jadi disini kita hanya fokus ke Pearson saja dengan kita nilai p-value yang kita dapat jadi disini nilai p-value yang kita dapat itu sebesar 0,024 karena nilainya lebih kecil dari alpha 0,05 maka dari uji C-square ini itu adalah uji hubungan maka keputusan diambil berupa tolak yang berarti disini adalah ada hubungan yang signifikan antara aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan jadi berdasarkan hasil uji C-square test dengan menggunakan Pearson maka bisa diambil kesimpulan bahwa memang ada hubungan yang benar-benar signifikan antara aktivitas makanan dan tingkat kegemukan seseorang kemudian kita bisa cek lagi dari nilai-nilai berikutnya itu kita bisa cek di bawahnya yaitu tentang seberapa besar kekuatan hubungan antar variable kualitatif jadi disini dari nilai Cramer V-square Cramer V-square ini disini itu adalah nilai Cramer metode Cramer tapi yang sudah dikuadratkan jadi ini nilai Cramer V yang sudah dikuadratkan itu adalah ini 0,25449 yang berarti disini hubungannya itu setelah dikuadratkan itu adalah 0,25449 yang artinya itu adalah kontribusi yang diberikan oleh aktivitas makanan terhadap tingkat kegemukan itu sebesar 25% atau 25,449 nah kalau kita ingin mengetahui seberapa besar hubungannya karena dia bentuknya sudah dikuadratkan maka kita bisa akarkan saja misalkan disini 0,25449 kalau misalnya kita kuadratkan bentuknya ya ini kalau kita kuadratkan saya sudah mencoba tadi barusan dengan menggunakan kalkulator 25,449 dia di kalkulator saya kebetulan akan menampilkan hasil 0,50442 ini silahkan kalian buktikan di kalkulator kalian ya sebalik menonton video ini merupakan nilai korelasinya ini nilai korelasi dari variabel kualitatifnya karena nilai 0,5044 ini dia lebih besar dari 0,5 ya ini berarti hubungannya itu sangat kuat ya atau bisa dikatakan bahwa variabel aktivitas makanan dengan tingkat kegemukan itu hubungannya kuat jadi kalau nilai kramer V itu nilainya lebih dari 0,5 dia kuat kalau di atas 0,3 dia sedang namun kalau di bawahnya kalau di bawah 0,3 dia lemah karena disini nilainya di atas 0,5 ini maka hubungannya dia kuat nah sekarang kita akan masuk ke uji yang terakhir yaitu terkait uji 0 out ratio jadi di dalam uji out ratio ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari orang yang lebih suka melakukan kejadian maka akan terkena resiko tertentu sebesar resiko yang diperoleh jadi disini maksudnya itu adalah kita melihat dari seberapa besar nilai out ratio yang diperoleh di hasil minitab ini ini adalah nilai out ratio cara untuk melakukan interpretasinya yaitu karena disini variabel aktivitas makanan itu terdiri dari tidak hobi makan dengan hobi makan dan dikat kegemukan itu terdiri dari tidak obesitas dengan obesitas maka cara pembacaannya seperti ini yaitu orang yang hobi makan akan cenderung atau beresiko mengalami obesitas sebesar 12,5 kali dibandingkan dibandingkan orang yang tidak hobi makan sehingga disini dari kalimat hobi makan dia akan cenderung beresiko mengalami obesitas karena disini tadi x-nya itu merupakan x yang iya jawabannya atau x1 maka disini dia mengalami obesitas itu yang y1 nya itu sebesar 12,5 kali dibandingkan orang yang tidak hobi makan atau yang disebut dengan saya sebut ini x2 dalam artian ini bukan x2 tapi x0 karena disebut 0 itu kodingannya 0 karena dia masuk ke katedrogory tidak hobi makan kalau 1 dia hobi makan jadi dari kalimat ini sebenarnya sudah mendapatkan informasi bagaimana kalau orang itu hobi makan dia akan beresiko terkena obesitas itu berapa kali yaitu sebesar 12,5 kali dibandingkan yang tidak hobi makan untuk menunjukkan informasi ini benar atau tidak secara statistik kita bisa melakukan uji statistikannya dengan melihat nilai p-value nya disini kalau dilihat dari nilai p-value dengan menggunakan metode Cochramental Hesenzel Test disini diperoleh bahwa nilai p-value nya itu sebesar 0,0852 karena nilainya lebih besar dari alpha 0,05 maka keputusan yang diambil berupa terima H0 yang berarti dia tidak ada pengaruh yang signifikan sehingga disini bisa kita katakan bahwa ternyata dari pernyataan ini memang walaupun dia memang resikonya cukup besar ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap obesitas makanannya jadi bisa dibilang ini kalau orang lebih sering hobi makan dia memang untuk mengalami obesitasnya tidak terlihat secara signifikannya jadi tidak terlalu berpengaruh demikian video yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara-caranya kita melakukan uji G-square dan uji out ratio dengan menggunakan software minitem terkait terkait terkait